Him disini kembali kepada para pendeta Sanhedrin Inna kotalna almasiyah Isa bin Maryam Rasulullah Kami sedang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah Wama kotaluhu mereka tidak membunuhnya Berarti mati tidak Nabi Isa Tidak kan tidak dibunuh Wama salabuhu dan tidak pula menyalib Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan Siapa? Walakin syubiah lahum Tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa Siapa yang Allah serupakan? Judas Eskariot Alias Samiri Alias Dajjal Karena cerita Dajjal tidak terlepas dengan cerita Nabi Isa Nabi Isa ini lahir dengan sederet mu'jijat Allah SWT Ya Di antara mu'jijatnya adalah ketika Nabi Isa berbicara dalam buaian Di saat orang-orang menuduhna Siti Maryam berzinah Ya Hey Maryam Hey Uhtah Harun Hey saudarinya Harun Sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang Benzina Dan imummu juga bukan salah pelacur Lalu kenapa engkau melakukan apa yang tidak mereka lakukan? Ya Siti Maryam tidak berkata-kata Karena sudah diperintahkan oleh Malaikat Jibil Atas perintah Allah Ya katakan kepada manusia Itu kata Nabi Isa Siti Maryam Aku bernazar kepada Tuhanku yang maharahman Kalau aku tidak akan berkata kepada siapapun Maka hari ini aku akan saum Tidak akan berkata kepada seorang pun Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan kami? Siti Maryam menunjukkan isarat dengan matanya kepada Nabi Isa AS Yang masih dalam buayannya Yang baru beberapa jam dilahirkan Yang saja anak saya Dengan isaratnya begitu kemantuan Apa maksud bapak kau untuk mempermainkan aku? Maka tiba-tiba Nabi Isa AS berkata Ya nah Bersabda Nabi Isa Banyak hal lebar Ini adalah surat Alimron Ayat ke 36 sampai 40an Kalau tidak salah ya Nah terkait dengan ayat itu Maka orang-orang pun Mempercaya Nabi Isa Nah sejak saat itu Siti Maryam bertahanus Di Masjidil Aqsa Di paling bawah ya Kalau sekarang paling bawah Sudut paling timur Pojok itu ada mihrab Siti Maryam Nah sementara Nabi Isa AS Terkadang diasuh oleh Nabi Zakaria Yang saat itu sudah memiliki Nabi Yahya Antara Nabi Isa dan Nabi Yahya Hampir satu usia Satu angkatan Satu bayang Maka ketika ada kajian di Betul Magdis Nah Nabi Isa dan Nabi Yahya Dibawa Nah saat itu terjadi konspirasi Yang dilakukan oleh Para pendeta Sanhedrin Para pendeta Sanhedrin ini adalah Mereka yang memalsukan Taurat Menjadi Talmud Dan merekalah Yahudi Talmudian Ketika mereka menyampaikan Talmud Yang mereka klaim Taurat Nabi Isa yang masih kecil Nerekel karena bangku Protes kepada para pendeta tadi Sungguh celaka kalian Kalian telah merubah Taurat dari tempatnya Taurat yang kalian sebutkan tadi Tidak begitu Nih Taurat yang asli begini Kaget tuh pendeta Sanhedrin Ya budak bener Oke ngomong Berpuluh-puluh tahun selama kita Nggak ada yang mendebat Dan tidak ada yang tahu Apa yang kita lakukan Terkali ini Hari ini ada yang mendebat kita Ada yang mengkritisi kita Jangan mengkritisi budak letik Wah setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah Setiap kali itu pula Nabi Isa Mendebat mereka Mengkritik mereka Menyanggah mereka Membantah mereka Maka mereka para pendeta Sanhedrin Marah besar kepada Nabi Isa Maka terjadilah rapat penting Saat itu Caka kita Kalau anak ini dibiarkan Tekor kita Kanyahuan bohong na orang Kuma itu bunuh anak ini Eh tunggu Nggak boleh kita membunuhnya Kalau kita membunuhnya Lalu bagaimana kita Kita akan kehilangan posisi Sebagai pesuruh Tuhan Tenang Gampang Kita bunuh dia Dengan otangan orang lain Caranya gimana Nah dibuatlah Doktrin Tuhan Bingung Cerita ini Samiri tahu Samiri hafal peristiwa ini Ya Karena dia punah pendamping Dari bangsa jin Penambah Allah Ketika Nabi Isa Mempongkar kedusan Para pendeta Sanhedrin Pendeta Sanhedrin Membuat tipu daya Apa tipu daya yang dilakukan Para pendeta Sanhedrin Karena mereka sudah terbiasa Mengarang cerita Tentang kitab-kitab Allah Mereka mengganti Sebuah ayat dari tempatnya Lalu mereka menulis ayat Dengan tangan mereka Lalu mengatakan ini dari Allah Padahal bukan dari Allah Maka mereka pun Para pendeta Sanhedrin Membuat dongeng Dongeng apa? Dongeng Tuhan bingung Dan dongeng ini Terkait dengan sejarah Nabi Isa Al-Islam sendiri Dia memfitnah Nabi Isa dengan dongeng ini Yaitu dongeng Tuhan bingung Ya dari dongeng inilah Muncul keyakinan agama Kristen Mau dengar? Pernah ada yang pernah saya sampaikan disini Baik saya ulang kembali Boleh gak saya ulang kembali? Nah Apa itu dongeng Tuhan bingung? Nah Tuhan Kenapa Tuhan bingung? Nah ini Aneh ya Kok ada Tuhan bingung? Kalau saya bingung wajar Karena saya bukan Tuhan Tapi kalau ada Tuhan bingung Aneh ibu Tapi begitulah Pendeta Sanhedrin Yahudi Kenapa Tuhan bingung? Bingung memikirkan Adam Gespuku di carek tong memetik buah pohon huli Der dipetik jenghawa Eh di dahar babar ngandi Atau marah Tuhan kan? Maka ketika Tuhan akan menghukum Adam Tuhan menahan tangannya Dan Tuhan berpikir Aduh Adam ini makhluk Adam ini manusia yang lemah Kalau aku pukul dengan satu tentuan tanganku pun Dia akan mati Hancur kesakitan Berarti aku kejam kepada Adam Kalau aku tahu dia akan melanggar Harusnya aku tidak ciptakan Adam Maka bingung tuh Tuhan Antara menghukum dan membiarkan Adam Apa bingungnya? Hukum jangan Hukum jangan Bingung Tuhan Namun orang bingung mungkin berhari-hari Tapi Tuhan kalau bingung bertahun-tahun ya Jengkuma kalau kita bingung begini nih Kalau Tuhan kayak gimana? Ya pulang ante enggak dia tukar dia Akhirnya Tuhan menemukan ide Tuh kan aneh Dan ini ada yang sampai ke akidah orang Syiah Al-Bada Ada 10 akidah Syiah Salah satunya yang ke-8 Al-Bada Yaitu Tuhan pernah tidak tahu sesuatu Lalu Tuhan ingat sesuatu Maka saya yakin betul Kalau Syiah juga adalah agama ciptaan Dajah Tolong saksikan Saya mengatakan demikian Karena Syiah berdebat dengan mereka Yang saya sudah pelajari akidah Syiah ini beberapa sedikit Tapi yang saya makin nyakit Ini agama ciptaan Dajah Yahudi Baik lanjut Sampai mana tadi? Ah Tuhan bingung Akhirnya Tuhan punya ide Ketika Tuhan menemukan ide Tuhan berteriak Eureka Eureka Tahu Eureka? Ya itulah Ya Tuhan punya ide Apa idenya? Aku kan Tuhan Tuhan itu imortal Kalau begitu aku saja yang dihukum Jangan ada Baik kalau begitu aku harus menjelma menjadi manusia Jibril Sini Jibril Baik Tuhan Ada apa Tuhan? Jibril tulis maklumat Tuhan Baik Tuhan Jibril buka laptop Ketik maklumat Tuhan Titik dua Satu apa Tuhan? Catat maklumat Tuhan nomor satu Tuhan menjelma menjadi manusia Baik Tuhan Nomor satu Tuhan menjelma menjadi manusia Eh kalau salah ketik Di deletelah Berikutnya Tuhan bingung lagi Kalau aku menjelma menjadi manusia Bagaimana aku hadir ke tengah-tengah manusia Kalau aku muncul begitu saja Manusia tidak akan percaya dengan keberadaanku Kalau begitu aku harus lahir secara normal Baik Jibril maklumat nomor dua Tuhan lahir secara normal Baik Tuhan Diterus Tuhan lahir secara normal Berikutnya bingung lagi Tuhan Kalau aku lahir secara normal Siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Nabi Isa Tuhan boroning di Sana di Di Bethlehem Di Palestine Ya di Istiqamawai Loba Bagaimana nih Siapa pilih nih Akhirnya Jibril Kasih masukan Tuhan boleh saya kasih masukan Apa Jibril? Hebat ya Tuhan dikasih masukan sama Jibril Tuhan saya ingin kasih masukan Apa Jibril? Anda pernah mengutus saya ke Bethlehem Ada sebuah desa bernamanya Zaret Disana ada seorang wanita suci Yang sejak lahir sampai sekarang Terlindung dengan kesucian dari sisimu ya Tuhan Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Aneh Begitulah Yahudi Begitulah penetasan Hadrin Siapa dia Jibril? Maryam binti Imran Tuhan Hidupnya penuh dengan kesucian Hanya ibadah kepada-Mu di Bethlehem Ya Jibril Jibril turun kamu kepada Maryam Katakan aku akan meniupkan Sebagian ruhku kepada Maryam Maka itu pun terjadi Dengan kuasa Tuhan kata mereka Lalu Tuhan meniupkan sebagian ruhnya Ke dalam rahim Siti Maryam Maka hamilah Siti Maryam Dan lahilah Yesus Kristus Untuk menembus dosa manusia Maksudnya menggantikan Adam Dihukum oleh Tuhan Intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa Karena membongkar kebohongan pendeta Sanhedrin Memasukkan Taurat menjadi Talmud Supaya tidak ketahuan dan prosesnya enak Untuk membunuh Nabi Isa Nabi Isa dibuatlah dongeng kayak gini Sebagaimana para ulama ingin dibunuh Dibikin dongeng nugelo Nggak bunuh para ulama Nah nyambung bisa Cerita inilah yang berjudul tadi Tuhan bingung Maka cerita ini dihasutkan ke Raja-Raja Romawi Salah satu Raja Romawi yang terbesar Yang terhasut adalah Herodes Maka Herodes pun marah kepada Nabi Isa Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa Nabi Isa faham dirinya akan dibunuh Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya Diberi gelar Al-Masih Itulah hati Al-Masih Dia mengusap bumi dengan pengembaraannya Datang Nabi Isa al-Isalam kepada satu kaum Yang sedang mencuci pakaian Nabi Isa berkata pada kaum tadi Kalian sibuk mencuci pakaian Membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran Tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian Siapa engkau? Berimanlah kepada aku dan bersaksilah Aku Isa bin Miriam, Nabi dan Rasulullah untuk kalian Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepada Allah Maka berimanlah mereka Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas Enam orang beriman itu Pergi lagi melakukan pengembaraan Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir Diusap oleh Nabi Isa dan mengucapkan Bismillah Maka sembuh itu buta Ada orang berpenyakit sopak Diusap oleh Nabi Musa Sembuh biizdillah Mengembara lagi pertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan Dengar anak mancing berjam-jam kan Diisuk jedor Tapi keputin jedor Tanu mancing Maka Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi Hei bapak-bapak tukang pancing Kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia Tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian Mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian Siapa anda? Aku Isa bin Mariam al-Masih utusan Allah Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepadanya Maka Nabi Isa pun memberikan ujangan pada mereka Mereka pun beriman Enam orang menjadi pengikut Nabi Isa Salah satu dari mereka bernama Yekobus Maka genaplah jumlah mereka menjadi dua belas Dan mereka disebut Hawariin Hawariin Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri Masuklah Judas Eskariot alias Sami Samiri Ke zaman Nabi Isa Nabi Isa berkata kepada pengikutnya Hati-hati Iblis masuk ke tengah-tengah kalian Para pengikutnya menganggap Yang disebut Iblis itu jin Yang paham betul yang dimaksudkan Iblis itu adalah Judas Adalah Barnabas Barnabas paham Jangan-jangan si Judas nih yang maksudkan Nabi Isa Betul Banyak kesempatan Judas ingin berhadapan dengan Nabi Isa Tapi selalu terhalang oleh Malikat Jibril Sampai kadongkol itu Judas ingin berhadapan dengan Nabi Isa Ketika Judas kesini Nabi Isa kesana Ketika Judas kesana Nabi Isa Oh kaditu Jadi papaling pangwai Sampai kadang geram itu si Judas Terakhir berkata pada Barnabas Sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam Dengan Nabi Allah Dengan Rasulullah Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa Nabi Isa mengatakan pada Barnabas Hei Barnabas katakan Belum tiba saat perjumpaan kita Perjumpaan kita nanti di akhir zaman Oh kata Nabi Isa itu Kepada si Judas Eskariot Ini mengait menguatkan Kalau Judas itu dajjal Ketika Allah Melihat Judas Eskariot ini Akan berhianat Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa Di dalam Quran ini A'udhu berhormat Dan ingatlah Muhammad Ketika Allah berfirman Ya Isa, hai Isa ini mutawafiq Sesungguhnya aku akan menidurkan kau Kalimat mutawafiq ini tidur Surat Al-An'am ayat keberapa itu 62 apa Dan dialah Allah yang telah menidurkan Kamu di waktu malam Nah wafat disini artinya tidur Jadi Nabi Isa ditidurkan Dan aku akan mengangkatmu ke sisiku Dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir Ada yang menyebutkan bahwa mutawir ruka ini adalah bersihkan namanya Allah tunjukkan yang bergelal alamahsi bukan dajjal Tapi Nabi Isa alias salam Dan aku akan menjadikan orang-orang yang ikutimu Lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat Kemudian kepada kulat kembali kalian Aku akan menghukumi diantara kalian Atas apa yang kalian perselisihkan Maka Nabi Isa Sebelum Allah berfirman begini Nabi Isa berseru kepada kaumnya Ingat kaumku Tidak lama lagi akan datang pada kalian Kelak diantara kalian ada yang berhianat kepadaku Dan dia menghentikan tempat kedudukanku Maka apa yang terjadi Tidak lama kemudian datang seseorang Dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawaryun ini Yang dikelari Hawaryun Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah anda Waih utusan Allah Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi Mereka dituntun oleh Sanhedrin Pada pendeta yang memasukkan Taurat kita Untuk datang menyambeli apa Membunuh kita Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawaryun bersembunyi Nabi Isa pun bersembunyi Nah disaat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi Ya Herodes berkata Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini Siapa diantara kalian yang mau memberitahukan Kepadaku dimana Almasi bersembunyi Aku akan menjadikan dia patih kerajaanku Dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku Ada yang tergiur tuh Dari mereka yang bersama Nabi Isa Siapa? Yudas Eskariot Yudas keluar memberitahukan pada Herodes Dimana Nabi Isa bersembunyi Mari ikuti aku Aku tahu dimana Almasi bersembunyi Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi Disini Allah berfirman seperti ini Maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah Dan diangkat ke Matlaul A'la Kita tidak tahu dimana tempat Matlaul A'la Rasul tidak menyebutkan Maka Nabi Isa sudah tidak ada Begitu Yudas mau masuk Tunggu aku akan pastikan Apakah Almasi ada di dalam atau tidak Maka ketika Yudas masuk Culang-culang dia Apa culang-culang? Bahasa Inggris Pelang-pelangok Kemana Isa bin Mariam? Tadi ada disini Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Mariam Quran Surat Anis Ayat 157 Waqaulim dan perkataan mereka Inna kotal almasi Isa bin Mariam Rasulullah Dan klaim para pendeta Sanhedrin Him disini Kembali kepada para pendeta Sanhedrin Inna kotal almasi Isa bin Mariam Rasulullah Kami sedang membunuh Isa bin Mariam Mutusan Allah Wa ma kotaluhu Mereka tidak membunuhnya Berarti mati tidak Nabi Isa Tidak kan tidak dibunuh Wa ma salabuhu Dan tidak pula menyalib Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan Siapa? Walakin syubiah lahum Tapi orang yang Allah serupakan Dengan Isa Siapa yang Allah serupakan? Judas Iskariot Alias Samiri Alias Taja Diserupakan wajahnya Menjadi Nabi Isa Maka ketika Judas datang Kembali kepada Herodes Siapa yang ditangkap? Si Judas inilah yang ditangkap Bagaimana Isa bin Mariam Nyampurkan Eh Ditewaklah dia Loh kok aku yang ditangkap? Aku bukan Isa Aku Judas Asyik menunjukkan kamu tadi Nges jempek banget Manetek banget Isa Tak suara mana Kayak suara Isa Ditangkaplah Judas Dan disalib Ketika dia ditidurkan Untuk disalib Dia melihat Nabi Isa Dinaik ke langit Diangkat Di saat itu Yudas berseru Eli Eli Lama Sabachtani Ada dalam Bibel Tuhanku Tuhanku Kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan Bahasa Ibradinya Eli Ini menunjukkan Kalau Nabi Isa Diangkat dengan fisiknya Buktinya Yudas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat? Kalau cuma ruh Kenapa bisa dilihat? Berarti Nabi Isa Diangkat dengan fisiknya Maka kemudian Dibangunkan Si Yudas Diarak Ke Bukit Golgota Golgota Artinya Tengkorak Ke Bukit itulah Si Yudas diarak Karena salibnya tinggi Salibnya kadang digotong Kadang dia menuk Begini Herodes Memegang pedang Di tangan kanannya Old Testament Perjanjian lama Di tangan kirinya Itu pedang Ditusuk-tusukkan Ketubuh Yudas Ketika menusuk Tubuh Yudas Yang dikira Yesus Dikira Nabi Isa Darah percucuran Diminum Itu darahnya Oleh para pendeta Sanhedrin Dan tentara Romawi Kenapa? Jika ada bagian tubuh Hisa bin Mariam Yesus Kristus Dalam tubuh kita Bersatu dalam tubuh kita Maka tubuh kita Tidak akan disentu Api neraka selamanya Ini menjadi rukun Kelima agama Kristen Ekaristi Holy Water Ini yang menyebabkan Lahirnya agama Kristen Ada tujuh rukunnya Rukun yang kelima Rukun meminum air suci Ya Di bawah Di depan patung Bunda Maria Atau pandung Yesus Kristus Ada seloki Itu diganti Ada cairan warna merah darah Itu diganti dengan sirup Koko pandan Marjan Kan sama merah ya Nah Banyak tusukan pedang Menusuk tubuh Judas Dagingnya terkelupas Diambil dimakan Jadi rukun agama Kristen Yang ketiga Ekaristi Kusti Kudus Rukun memakan tubuh Tuhan Kalau sekarang Ketika kebaktian selesai Berbaris mereka untuk keluar Pendeta berdiri di tengah Mereka berbaris menerima roti Haleluya Nah itu rukun ketiga Agama Kristen Lihat Kalau mereka kebaktian di gereja Kayak gitu Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah S.A.W Yang membuat saya yakin Kalau Judas itu Dajjal Ini yang membuat saya yakin Kalau yang disalib itu Dajjal Mudah-mudahan ada orang Kristen Yang mendengar Rasulullah bersabda Tidaklah Allah mengutus Seorang Nabi pun Dari Nabi Adam Sampai hari kiamat Kecuali mereka akan Menasehatkan Memperingatkan Kaumnya tentang Bahaya fitnah Dajjal Aku akan berita Kaum hari ini Kepada kalian Sesuatu yang belum pernah Mereka sampaikan Sesungguhnya Dajjal Pecak sebelah mata kanannya Dan Allah tidak pecak Ada orang matanya normal Tidak bisa melihat Disebutnya apa? Buta Tapi kalau ada orang Matanya rusak Sebelah disebutnya Pecak Nah dia itu pecak Dia akwar dalam Kamus Al-Munawir Artinya pecak Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan Kalau Dajjal Pecak mata kanannya Kenapa Nabi Yang Lin Tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak Sebelah mata kanannya Terjadi setelah Nabi Isa diangkat Herodes Dengan pedangnya Tadi menusuk-nusukan Ketubuh Judas Salah satu tusukan pedang itu Mengenai mata kanan Judas Di saat itulah Dajjal kehilangan Mata kanannya Dari Dajjal normal Dengan kedua mata Sejak lahir Kapan dia kehilangan Mata kanannya? Di saat dia disalib Di saat perayaan Pascah Itulah yang disebut Dengan peristiwa Pascah Makanya cuma Rasulullah yang tahu Karena Rasulullah berikutnya Setelah Nabi Isa adalah Beliau Nabi Muhammad SAW Maka dikuburkanlah Si Judas Eskariot Barnabas ingin membuktikan Kalau dia Dajjal Akan aku gali Setelah 3 hari 3 malam Kalau dia ternyata Masih hidup Berarti dia Dajjal Setelah 3 hari 3 malam Diam-diam Barnabas Menggali kuburan Judas Dan Judas Mempun masih hidup Maka yakinlah Kalau Barnabas Kalau Judas itu Dajjal Terakhir yang dia inginkan Yang dia tunggu adalah Judas mengaku Isa bin Mariam Diobati bertahun-tahun Hingga Semua penyakitnya Nah Ketika Barnabas Bekerja Dengan perkakasnya Datanglah Judas Eskariot Dan menepuk Mejanya Hei Barnabas Saksikanlah Aku ini adalah Isa bin Mariam Betul Kamu te Dajjal Pergi kamu Kenapa tidak dibunuh Karena yang membunuhnya Nanti Nabi Isa Alayhi Salam Saksikanlah 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 Saksikanlah